Hai guys kembali lagi ke channelnya Ellie yes jadi di video kali ini kita tidak makan guys tidak kita nggak selalu makan ya kita nggak seconggok itu jadi kali ini kita bakal bikin konten who knows me better best friend fast best friend jadi aku tuh kenal dia udah 6 tahun ya udah kenal dia juga 6 tahun dari SMP cuman bedanya aku SMK sebangku sama dia SMP sebangku sama dia jadi kita kita bakal nyari tahu siapa yang lebih kenal sama aku ya aku udah siapin beberapa pertanyaan sih dari yang gampang ke yang susah pada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 9 pas kita jawab gua ada kasihnya 10 waktu ada-ada nanti aku tambahin satu lagi Oke mulai dulu yang pertama mereka nanti jawabnya di HP nanti mereka semua-semua tunjukin Oke yang pertama makanan kesukaan aku apa Hah ada banyak sih cuma yang sampai aku suka aku nggak tau sih mungkin udah 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 tunjukin lah mie keju itu nanti di kamera kebalik nggak ya disitu nanti kebalik kayaknya nggak deh ya udah aku mie dia keju iya cheese dua-duanya aku suka ya tapi makanan yang aku paling mostly makan tuh mie aku makan mie keju kadang-kadang sih oke oke next yang kedua kebiasaan terburuk aku apa eh kebiasaan terburuk aku kebiasaan terburuk aku pasti adalah kan koda perfect mana ada nggak ada manusia sempurna nggak apa ya entah di sekolah atau dirumah kebiasaan terburuk kebiasaan terburuk kebiasaan terburuk kebiasaan terburuk bukan sifat kan bukan kebiasaan mungkin kayak suka ngupil sembarangan atau apa gitu eh sempet kali sabar 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 ini pun aku kan menurut aku ya jadi nggak tau bener atau nggak yaudah lah menurut aku aja lah bener nggak ya punya aku aku nggak tau punya aku bener atau nggak yaudah udah nih udah tunjukin ceplos ceplos lola termasuk nggak sih lola ya emm jawabannya kayak dijelasin kayak kadang agak jawabannya lola sih hah ya soalnya aku tuh kadang kayak gini loh orang kasih tau aku aku responnya lambat gitu sih tadi aku udah mikir kebiasaan burukku itu kayak sebenernya kurang tepatnya bukan lola kayak respon lambat dah satu-satu ceplos-ceplos juga kadang sih padahal aku pas emosien ya lanjut pertanyaan ketiga aku lebih ini aku pernah cerita ke kalian kayaknya aku lebih milih cowok miskin tapi ganteng atau kaya tapi jelek kok kayak nggak pernah bilang ke aku deh pernah loh kita kan pernah nanya terus kayak kalian jawabnya pada beda-beda sih cewek masing-masingnya apa miskin tapi itu atau miskin tapi ganteng atau kaya tapi jelek pernah loh kita bahas di kelas tentangnya kayak gitu nih enggak nih enggak nih menurut feeling gue feel good udah ngembang udah 1 2 3 miskin tapi ganteng miskin tapi ganteng iya iya berarti mereka sama-sama dapat dua-dua emang kalau saya kalah dapat hukuman ya enggak sih berarti anda kurang mengetahui saya saja oke pertanyaan keempat aku lebih sering pakai style baju apa mana tahu feminim tomboy casual atau gimana ada banyak sih style-style baju korean atau atau ini aku asal lebak aja deh aku asal lebak aja dah jadi semuanya seringin loh yang dia pakai tuh aku ganti-ganti sih cuma ada yang sering kayaknya ini buat aku nggak tahu ya aku asal tebak ya menurut feelingku feeling good enggak ya 1 2 3 kasual korean casual style hmm tepatnya sih korean casual sih iya iya kalau casual kan luas kan itu kadang aku juga casual itu kayak t-shirt celana gitu aja gak sih kayak kayak simple simple iya simple tapi gak cuman t-shirt doang gitu simple tapi kayak keliatan lumayan gitu sih aku lebih sering kayak korean-korean gitu gak sih iya iya korean casual style iya berarti korean casual style simple tapi klasik gitu lah dua-duanya lumayan sering tapi lebih sering ini aku rasa ya karena di lumariku banyak kan ini oke berarti tiga dua ini pernah bahasi satu coba kalian kasih satu kata yang mesti banget untuk pasangan aku kedepannya satu kata untuk pasanganmu kedepannya sifatnya sifatnya satu satu yang wajib punya yang wajib punya aku bingung ada dua soalnya aku bilang ke aku dua dua ya aku bilang sifat ya aku tau tapi kayak yang satu wajib punya soalnya aku pengen juga dua-duanya kok aku gak tau sih pilih salah satu lah ini aku gak salah aja lah udah ya udah sabar sering loh kita ngomong-ngomong kayak gitu di kelas coba aja lah udah atau dua tiga pengertian trust each other saling mempercayai trust each other pengertian pengertian sama sabar sama gak? beda ya? beda beda pengertian itu dia kayak bisa ngertiin kau kalo kau kayak kerja kan kau kayak mandiri gitu kan jadi dia kayak ngebebasin kau gitu loh maksud itu kayak gitu gak ngekang gitu kan kebanyakan kalo udah nikah kayak ngekang gitu kalo sabar kayak kalo dalam hal apapun dia tetap sabar menghadapi kamu kayak gitu tapi yang tadi aku mikir itu sabar ini ngertiin kayak pengertian ngertiin pengertian sama sabar beda berarti ya? iya beda jadi ah ini aku salah gak ada yang betul emang ini aku juga mau cuman ya lebih ke sabar sih aku mintanya sabar menghadapi aku gitu aja sih oke berarti poinnya sama tiga dua next emm ini simple sih aku suka olahraga apa? hayo banyak oh sabar apa salah aku udah yang aku masih suka sampe sekarang aku gak tau ya aku asal ya gak tau sih bener apa gak satu dua tiga basket basket itu aku masih suka sih aku tadi ngojok badminton badminton aku gak gitu suka dia kan gak sering kan kan lebih sering basket basket itu baru-baru SMK ini loh aku suka masalah kalian gak tau? bener 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 oh renang astaga kan itu udah lama aku suka dari kecil malah basket basket kan baru-baru padaku udah kasih clue loh tadi yang aku suka sampe sekarang oke berarti kalian poinnya sama ya tiga dua selanjutnya aku pintar di maple apa sama bodoh di maple apa huhu mana aku tau bisa kalian gak tau? kalian kan sekeras sama aku kamu gak ada bodoh di maple apa-apa? ada ya enggak gak tau ya ini udah napaga padahal aku pernah bilang loh aku paling susah itu di maple apa emm pintar di ini sih selalu ngajar aku sih pintarnya enggak 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 satu dua tiga pintar di IPS gak gitu suka eh pintar MTK gak gitu suka IPS pintar pintar MTK bodoh di Inggris dia gak bodoh di Inggris anjir pintar tapi bukanya sebelumnya pas SMK listeningmu selalu kau bilang kayak kurang juga gak sih? berarti kan gue bodoh gak kayak aku enggak 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 kan aku nanya bodoh dimana terus aku kayak kurang kurang dimana kurang di Inggris kalau menurut aku ya aku sih MTK kalau mau dibilang sih nilai MTK ku emang selalu tinggi kalau bodohnya sih banyak sih cuma yang paling bodoh menurutku agama salah ya? eh serius agama aku jelek banget aku tiap agama selalu nyomtek jujur aja sih kalian harusnya tau lah aku agama selalu nyomtek eh tapi kok agama Kristen bisa kan? aku belajarnya agama Kristen dulu kecil terus kalian kalau tanya aku tentang si siapa yang penerangan sempurna itu aku gak tau siapa gak ingat sumpah paling bodoh agama aku ayo udah lah berarti ini poinnya setengah-setengah ya? setengah-setengah ya setengah-setengah deh saya kan betulnya setengah di 3,5-2,5 iya okay next ini harusnya kalian tau sih sisonya simple favorit idol aku siapa? haa aku mana tau Ellie? cewek gak tau ya bener apa enggak aku juga gak tau pokoknya aku cuma menurut aku kayaknya itu yaudah iya 1,2,3 lisa lisa blackpink iya lisa blackpink lah haa haa kok lisa jenny hahaha kalian kayaknya karena aku baru-baru ini post foto yang dibilang mirip lisa itu ya kayak poninya enggak loh pada aku suka jenny oh aku gak tau lisa suka juga cuma cintaku kepada jenny lebih besar daripada lisa oke ya aku kira selama ini aku selalu kira kau suka lisa iya meh aku pernah bilang aku sukanya jenny kan pernah kalian kayak kita tanya kau suka rose jiso lisa atau jenny terus kalian jawab aku lisa aku lisa aku lisa aku bilang aku jenny waktu itu masa kalian gak inget sih hahaha aku sorry aku oke pertanyaan selanjutnya siapa temen SD aku yang masih dekat sampai sekarang? hah? siapa temen SD? yang masih dekat sampai sekarang ya ampun ya aku mana tau temen SD aku aku kenal temen SDmu kau pun lucu kali masa kalian gak inget? kita pernah ketemu di GB kita pernah ketemu ini kalo kasih tau langsung tau dia oh aku tau ya aku kenal aku kenal kan temen SDmu banyak boleh ya? boleh sebut merek ya? satu cewek hah? aku pernah cerita gak mungkin cowok lah aku ingetnya cowok siapa? eh temen SDmu kan banyaknya di anak RPO kan gak dekat oh yang dekat ya? gak tau lah orang aku gak tau gak inget sampai sekarang masih ini ya masih konteks serius wow keren keren tapi dia baik sih orangnya aku gak tau cuma satu aku tebak aja lah ya satu dua tiga Novia yes Loviana aku mana kenal Elly mungkin mungkin dia tau orangnya tapi gak tau nama yang waktu itu kamu gambarnya ya disini mana inget aku eh aku kenal ya sudah empat koma lima sama dua koma lima oke nah aku lebih suka travel sendiri atau rame-rame harusnya gampang sih kalian semi eh udah satu dua tiga sendiri-sendiri yes betul berarti berapa? aku tiga koma lima poin gue kau lima koma lima ah aku lebih mirih rumah atau apartment apartment rumah atau apartment iya udah enggak satu, dua, tiga apartemen apartment emm rumah sih aku kayak mobil rumah tapi kayak bikinnya bukannya gak ada juga ya rumah lebih seru gak sih? bingung kan gede bisa ada bisa ke dapur bisa ke lantai bawah bisa ke lantai atas ikan kalah sudah hehehe aku menang gak? iya gak? berapa? gak tau lima enam koma lima lima koma lima ya mana ada aku tiga koma lima dia lima koma lima berarti kau empat koma lima dia enam koma lima ya dia dapat kiss mana kiss? mana kiss? gak ada kiss? gak ada gak ada oke guys segitu aja videonya semoga menghibur kalian yang kalian minta kita bikin video bareng yang gak makan ya sebenarnya sih mereka dua-duanya sama-sama banyak tau tentang aku mungkin pertanyaan aku yang agak gak jelas gitu ya so thank you for watching jangan lupa like comment dan subscribe subscribe guys bye bye sama follow instagram kita see you next time bye bye see you next time tunggu kita udah dewasa have a nice day hehehe bye